Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang bisa dibilang banyak sih yang penasaran. Jadi bisa nggak sih kita itu bikin game tanpa harus ngoding ya? Jadi ya jawabannya sih bisa ya, cuma kita juga harus paham dulu apa itu maksud dari ngoding ya. Jadi ngoding itu ya bisa dilihat seperti yang di video-video Unity saya sebelumnya, disitu kan saya saat mempraktekkan bikin game, ada beberapa momen tertentu yang saya bikin sebuah script ya, atau sebuah kode, jadi saya mengetik-ketikkan beberapa baris kode yang bisa dikopas-kopas dan dipasangkan ke karakternya, Nah itulah yang disebut dengan ngoding, jadi sebenarnya tanpa melakukan hal itu, itu kita sudah bisa bikin game ya, apalagi metode atau teknologi jaman sekarang juga sudah mulai maju. Nah karena saya pakai Unity, jadi saya sempat melakukan beberapa riset, dan Unity sendiri ini dia enak ya, jadi sudah menyediakan kayak suatu fasilitas, jadi tanpa harus mengetikkan berbaris-baris kode itu kita sebagai pengguna juga sudah bisa membikin sebuah game. Nah langsung saja kita mulai dari fasilitas yang sudah disediakan dari Unity, jadi yang pertama-tama itu kita lihat dulu di Asset Store, jangan lupa connect internet. Nah nanti di Asset Store ini, kita cari yang Unity Playground. Terus ini, nah ini Unity Playground oleh Unity Technology, nah ini dia kan free, itu bisa teman-teman download dari lebih dahulu, ya lumayan makan waktu sih ya, tapi nggak begitu lama. Kemudian nanti kalau sudah, teman-teman import. Teman-teman import, nah ini yang cukup makan waktu lama, ya biasanya, meng-import ke dalam Unity kita sendiri. Teman-teman pilih semua, semuanya nanti dicintang saja, semua folder. Jadi, ya walaupun nggak lama, cuma memang biar bisa dipakai semua. Nah nanti setelah selesai, maka akan muncul di sini. Ini folder-folder ini adalah hasil importan dari Unity Playground. Kita coba masuk ke example ya, jadi di Unity Playground ini ada beberapa genre permainan yang disediakan. Ada Attacher, Defender, dan lain sebagainya. Nah, kita coba salah satu. Kita klik di sini, kita lihat. Jadi, tujuan dari permainan ini adalah, dia ada di sini, ada karakter ini. Digerakkan, dan dipindahkan ke sini sebagai tujuan akhirnya. Di sini kita lihat, spaceship. Nah, di sini dia sudah punya kayak apa ya, properti dari spaceship itu sendiri. Ada beberapa script yang dipasang di sini. Jadi, kita bisa tahu, misalnya ini, di script rotate, dia tipe kontrolnya apa, WASD atau ROK. Ternyata dia pakai WASD, maka untuk menggerakkan pesawat ini, nanti kita mencet tombol WASD-nya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan semula, bisa nggak sih kita bikin game tanpa loading? Ya, sebenarnya kalau kita nggak loading itu, apa ya, ya ada mudahnya, ada susahnya juga. Jadi, mudahnya memang kita tidak perlu mengerti script-script yang ada itu maksudnya apa gitu. Jadi, misal kita buka salah satu script ya. Di sini ada script yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Unity. Bisa dibuka. Kita pilih, nah ini move. Jadi, kan terlihat ini gambarnya. Dia pakai arrow-nya di keyboard. Nah, script-nya akan muncul seperti ini. Jadi, kita tidak harus memahami apa sih maksud dari tiap baris kode atau script ini. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan adalah apa gunanya dari script tersebut. seperti itu, sama bagaimana sih kita menempatkan script itu kepada apa namanya, prefab. Ini namanya prefab ya, prefab yang tepat. Jadi, apakah ntar di script move atau script gerak ini dimasukkan di spaceship-nya atau di kameranya, itu Nah, itulah yang harus kita pahami. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, di spaceship, dia ada beberapa script, contohnya kita ambil rotate. Nah, di sini kan ada rotate, kita cari rotate di sini. Nah, ini dia rotate. Jadi, terlihat ya, fungsi dari script rotate ini adalah untuk menggerakkan spaceship agar dia bisa berputar. Jadi, kita praktekan dulu. Kita terbangkan. Nah, karena tadi kita pakai WISD, Nah, ini bakal gerakannya dia pakai WISD juga. Kita coba. Nah, player 1 wins. Jadi, istilahnya permainannya sudah sampai tujuan, yaitu mendaratkan pesawat ke platform yang ini. bagaimana kalau kita coba sengaja tabrakkan. Misal ke atas ini. Nah, akan muncul tulisan game over. Jadi, kenapa semua hal ini yang tulisan game over ini bisa terjadi? Itu karena dia sudah ada script-nya di sini. Jadi, apa ya? Kalau kita tidak memasukkan coding-nya itu sendiri, sebenarnya bisa. Kita tidak repot-repot mengetikan. Cuma, kita juga harus tetap memahami apa yang kita masukkan ke dalam karakter kita. Seperti itu. Jadi, di spaceship ini ada beberapa script. Nah, ini destroy action script. Di sini juga ada keterangannya. Target-nya pun ada. Target yang akan di-destroy itu apakah objek ini atau objek yang ditabrak. seperti itu. Nah, nanti dead effect-nya kita juga bisa cari. Ada ini, prefabs. Nah, kita bisa milih. Ini explosion ya. Jadi, ada flame, ada... Jadi, Unity sudah menyediakan istilahnya kayak property-nya. Tinggal kita kayak bongkar pasangnya. Jadi, kita tidak perlu repot-repot mengetikkan coding dari awal. Seperti itu. kita coba demonstrasikan bikin game dari nol ya. Secara sederhana saja. Kita pilih di sini. Kita pilih add new scene. Kita umpetin dulu lah ini ya. Nah, jadi scene baru ya. Perlu diingat, untuk awal membuat game, kita perlu menentukan apa tujuan dari game tersebut. Jadi, istilahnya bagaimana sih kita bisa menang memainkan game tersebut. di sini kita akan coba bikin satu karakter di mana kalau karakter itu menyentuh suatu benda, kita akan menang seperti itu. Jadi, basic-nya seperti itu saja. Nanti, seiring berjalannya progress-nya ini, bisa dikembangkan seperti entar dikasih musuh atau entar dikasih upgrade. Nah, apa ya, kreasi sendiri-sendiri gitu lah. Di sini sudah ada prefab karakter. Oh iya, kita pilih background-nya dulu ya. Kita cari di sini. Di sini sudah lengkap. Ada block, ada building-nya. Kita pilih background-nya. Background di city. Kita kasih di sini. Kita besarkan sesuai screen-nya. Kemudian, kita kasihkan character. Kita pilih salah satunya. Kita coba ambil ini saja deh, org. Kita taruh sini. Di sini, org-nya di belakangnya background-nya. Kita pindahkan ke depan. Order in layer-nya kita ganti lebih tinggi. kemudian kita pilih tujuan akhirnya. Jadi, kita ambil contoh building. Ini kita ambil contoh pintu ini aja deh. Kita taruh sini. Layarnya ditaruh lagi di depan. Nah, tujuannya dari permainan yang akan kita buat adalah menggerakkan si player ini ke pintu ini agar permainan bisa selesai atau kita bisa menang. yang dibutuhkan adalah di org ini kita nambahkan properties ya itu tadi bagaimana kita menggerakkan karakter ini. Jadi, kita balik lagi ke script. Nah, di sini kan ada keterangannya. Kita pilih yang movement. Nah, ada macam-macam movement sesuai kebutuhan. Kita pilih yang move pakai arrow keyboard. Jadi, kita masukkan sebagai propertinya si org ini ya. maka di sini akan muncul. Nah, kita tidak perlu repot-repot mengetikkan berbaris-baris kode. Jadi, kita cukup milih. Kita pakai WISD atau kita pakai panah. Kita coba pakai panah saja. Bahkan untuk speed-nya juga sudah bisa diatur. Dan juga untuk arah gerakannya juga sudah bisa diatur apakah itu horizontal saja, vertical saja, atau dia ke seluruh arah. seperti itu. Jadi, kita cukup memahami properti dari script itu sendiri. Seperti itu. Nah, jangan lupa gravity-nya di-setting ke 0 ya. Kalau yang penasaran kenapa harus di-setting ke 0, bisa dipraktekan sendiri di rumah. Jadi, bikin seperti ini. Dan gravity-nya tetap di 1. Yang ini juga. kita beri rigid body. Di 0, kemudian karena nanti tujuannya kita menyentuh pintu ini, maka kita berikan komponen yaitu collider. collider. Jadi, apa itu collider? Bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya ya. Ada beberapa tutorial sederhana yang menjelaskan apa itu collider. Kita kasih box saja karena itu kotak. sini juga kita kasih box saja karena kita hanya bikin contoh saja. Tidak bikin beneran. Kita bikin box samakan saja jadi kotak. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita coba play dulu deh. Di sini sudah ada permainan di mana saya bisa menggerakkan dengan tombol arrow. Nah, saat saya menyentuh pintunya, dia akan bergerak dan terbang keluar dari screen atau layar kita. Di sini kita sudah bisa menggerakkan karakter kita. Cuma untuk objektifnya tujuan akhir dari permainannya itu belum ada. Nah, jadi apa sih yang kita perlu kita tambahkan agar tujuan kita itu muncul? Kita bisa istilahnya nyontek dari yang sudah dibuat sama Unity. Kita load lagi. dia kan ada beberapa prefab kamera, kemudian spaceship sebagai karakter utama, angle, kalau kita klik, nah, dia akan menuju pada platform yang dituju oleh si spaceship. Jadi, ini tujuan akhirnya. Kemudian ada scenery, misinya itu, nah, ini dia kayak meteor-meteor yang dipasangkan secara manual. Kemudian, ada yang namanya user interface. jadi yang ntar kita unload dulu ini. Nggak bisa ya. Jadi, user interface ini yang muncul di kamera kita. ntar skornya berapa, kemudian nyawanya player-nya ada berapa, seperti itu. Nah, berarti di sini yang kurang, kita masukkan user interface ke dalam permainan kita. kita cari di asset yang sudah kita import tadi. Ada di prefabs ini, jadi kita masukkan sini juga. Nah, seperti itu. Kemudian, kita tinggal nyontek lagi, karena di sini tujuan akhirnya adalah di endgoat ini. Dia ada apa saja sih? Nah, kemudian dibandingkan dengan pintu kita tadi, dia property-nya ada apa saja? Seperti itu. Jadi, kita lihat. Ternyata di sini ada condition collision script ya. Maka di pintu kita juga harus memasukkan script condition collision. Condition kita pilih. Kemudian yang ini, yang collision. Masukkan saja ke pintunya. Kita samakan saja lah. kita contek, cintang-cintang, player, custom action-nya gimana. Kita ikuti. Sini custom, tambahkan sini. Sur interface, masukkan sini. Kalau nabrak ini, dia akan gear 1. Muncul, nanti script-nya tulisan Anda telah memenangkan permainan. Seperti itu. Kemudian untuk karakter, kita contek lagi. Jadi, dia ada push sama rotate. Ini untuk gerakan ya. Kalau lihat di sini, ada input key. Key-nya pakai tombol apa. Bisa kita setting. Dia pakai space. kemudian ada kecepatannya. Kemudian gerakannya. Y atau X. Arahnya. Kontrol. Ternyata di sini ada destroy juga. Jadi, kalau dia nabrak, ada nah ini, ada keterangannya seperti tadi yang sudah jelaskan. Ada efeknya juga. Bisa macam-macam. kita lihat satu-satu dulu ada yang ketinggalan enggak ya. Oke, sudah sama. Oh, ini jadi dia game type-nya berdasarkan live. Kita samakan aja live. Kalau ini kan pakai score-nya. kita samakan live. Kita coba dulu. Kita play. Nah, karena kita play, maka game yang bawa di Unity juga muncul ya. Karena kita tidak meng-unload. Jadi, yang terjadi adalah kita bisa mengendalikan dua-duanya. Kita unload dulu. Kita play. Coba kita tabrakan. ternyata masih belum muncul tulisan kita menang. Malah dua-duanya terbang keluar screen ya. Berarti di sini kita tambahin lagi. Kita samain sama spesifnya. Kita kasih destroy action. di sini action. Nah, ini ada ini. Destroy. Kita kasihkan ke orb juga. Nah, ini muncul target-nya yang dilancurkan apa? Apakah objek ini sendiri atau yang objek yang ditabra. Seperti itu. kemudian dikasih dead effect. Coba kasih confetti aja ya. Kemudian kita intip lagi. di ship body dia ada condition-collision-nya juga. Jadi kita perlu di org-nya dikasih script-condition-collision. Nah, di sini muncul. Kita samakan. Pake custom. Kemudian user interface masukkan sini. kita kasih game 1 aja ya. Kita coba play. Ya, lupa lagi landernya belum di unload. Kita coba. Nah, ada tulisan play 1 wins. Karena karakter kita sudah menyentuh dengan target atau pintu yang kita buat tadi. Dan di sini ada script di mana dia di saat dia terjadi collision dengan benda lain, maka script game 1 akan dimunculkan. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Bikin kita bikin game tanpa harus loading terlebih dahulu. Jadi, susah-susah gampang. memang apa ya, kalau keuntungannya itu kita tidak perlu pusing-pusing. Dan bisa dilihat dari sini kita cukup beberapa menit sudah bisa bikin game ya. Walaupun sangat sederhana dan juga istilahnya tidak sesuai yang benar-benar kita inginkan seperti itu. Dan masih banyak yang perlu dimodif di sana dan di sini. cuma kesulitannya adalah kita harus benar-benar memahami script yang sudah disediakan dan juga ditaruh di mana script tersebut di property yang sudah kita punya seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kita bingung dan tidak tahu harus dimasukkan di mana kita melihat dari contoh-contoh yang sudah tersedia seperti yang baru saya lakukan karena saya juga masih sama-sama belajar saya juga tidak bisa tahu ini saya juga masih nyontek-nyontek cuma ya itu tadi tujuannya adalah kita sudah bisa menyelesaikan satu permainan ya tinggal dikreasikan misalkan disini taruh musuh yang bergerak karena disini sudah ada scriptnya auto move jadi misalkan ada kita pasang karakter disini kita taruh script auto move dia gerak ke atas ke bawah kalau kita nabrak dengan dia akan terjadi game over seperti itu nah seperti itu apa ya hasil diskusi ringan dan juga contoh pengaplikasi membuat game sederhana tanpa coding silahkan dipraktekan di tempat teman-teman masing-masing dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya sekian terima kasih di teman-teman di teman-teman di teman-teman di teman-teman